Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Aku siap-siap dulu, sebentar lagi aku langsung ke training untuk jual bakso. Ini bakso banyak banget nih. Alhamdulillah, karena bakso ku laris manis belakangan ini. Alhamdulillah banget dah, mungkin bakso ku rasanya enak. Udah lah, langsung aku berangkat jual bakso. Semoga hari ini bakso ku laris manis. Amin, amin. Pening, pening. Aku benci sama si Beb. Kenapa dia buka warung bakso? Gara-gara dia buka warung bakso, Sampai bakso ku nggak ada yang beli. Bakso dia laris manis. Aku harus cari cara nih. Aku akan kasih tahu orang-orang bahwa dia jual bakso tikus. Biar dia tahu, nanti pasti nggak ada pembeli lagi. Aku kesel sama dia, ngapain dia jual bakso? Udah tahu aku jual bakso, dia ikutan jual bakso. Jadi miskin ya aku, kalau bakso ku nggak ada yang beli. Aku harus cari cara dan aku harus kasih tahu orang-orang kalau dia jual bakso tikus. Itu salah satu cara, agar orang-orang nggak mau beli lagi bakso dia. Dan agar orang beli bakso yang aku jual. Lihat ya, lihat nanti. Kamu pasti bakal tahu rasa. Dan nanti bakso mu nggak ada yang beli lagi. Sekarang, aku harus kasih tahu teman-temanku. Jangan sampai mereka beli bakso si Beb. Ide yang sangat cemerlang. Alhamdulillah, bakso ku laris banget. Ini tinggal sedikit lagi. Aku tunggu lagi berapa orang pembeli. Alhamdulillah banget dah. Bakso, 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 bakso enak. Daging lembu, daging sapi, daging ayam. Bakso, 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 tinggal sedikit lagi. Bakso ledat, bakso ledat, bakso, bakso. Ini daging asli, halal ya. Jangan lupa beli di sini. Bakso asli, daging halal, daging sapi ada, daging lembu ada, daging kambing ada. Sampai telur ayam juga ada. Bakso, bakso, beli, beli, beli. Tinggal sedikit lagi. Mau tutup nih, mau pulang. Ayo beli bakso, beli. Bakso, bakso. Aduh, aku lapar banget nih. Aku ingin makan bakso bang si Beb jual. Karena enak banget rasanya loh. Enak banget, apalagi daging sapi itu kan. Kenyal banget, enak loh rasanya. Tapi beda sama dijual sama temanku itu. Rasanya tuh apek banget. Nggak enak rasanya. Dagingnya masih bau. Tapi kalau bakso si Beb, enak banget loh. Dijamin. Bakal kenyang lah makan itu ya. Tapi bakal ketagihan. Yaudah lah, sebentar lagi aku mau beli bakso. Tapi aku ada duit nggak ya? Coba lihat dulu dah. Eh, ada nih duit. Oto beli bakso dulu di training. Wih, mantap banget. Ah, kalau aku tidur terus mah nggak seru. Lebih baik aku ke rumah si Rizka. Hmm, aku ajak dia jalan-jalan sambil makan bakso di training. Kami mau makan bakso si Tan, temanku. Dia jual bakso di situ. Hmm, mudah-mudahan ada dia di rumah dah. Aku ajak dia ke training mau makan bakso. Hmm, ada nggak ya? Assalamualaikum. Rizka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pandu, ngapain kamu ke sini? Gini loh, Rizka. Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Kamu mau nggak jalan-jalan sama aku? Nanti kita makan bakso si Tan di sana di training. Enak banget. Mau nggak jalan-jalan sama aku? Ayolah, nggak usah malu-malu. Maaf ya, Pandu. Bukannya aku nggak mau jalan-jalan sama kamu. Tapi aku mau pergi ke training juga nih. Mau makan bakso bang si Beb. Loh, kok bakso si Beb sih? Lebih baik makan bakso si Tan. Enak. Karena bakso si Tan bagiku kurang enak. Aku nggak suka. Yaudah lah, kalau kamu nggak mau. Mending aku pergi sendiri. Hati-hati makan bakso si Beb. Kata si Tan, baksonya bakso tikus. Hei, Pandu. Kalau ngomong jangan sembarangan dong. Hah? Malah nuduh bakso bang si Beb, bakso tikus. Mana mungkin bang si Beb jual bakso tikus? Udah-udah aja. Sitna itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hah? Pandu, Pandu. Udah lah. Lebih baik sekarang aku pergi aja sendiri. Daripada aku pergi sama Pandu. Dia mau makan bakso si Tan. Sedangkan aku mau makan bakso bang si Beb. Kan beda selera. Rizka, Rizka, sombong banget dia. Nggak mau jalan-jalan sama aku. Padahal kan nanti sampai ke training, aku akan takdir dia makan bakso si Tan. Karena baksonya enak. Nggak tahu dia kalau bakso si Beb itu bakso tikus. Dahlah, mending aku turuh. Ah, kesel-kesel banget. Jam segini aku belum jualan. Gara-gara si Beb juga jualan. Pandu, Pandu. Eh, Pandu. Kamu ada di rumah nggak? Pandu. Nah, itu pasti si Tan datang. Iya, Tan. Iya, aku di sini. Cepatlah, Pandu. Iya, Tan. Ada apa nih? Woi, aku mau nanya sama kamu, Pandu. Kamu udah kasih tahu orang-orang apa belum? Kalau bakso si Beb itu bakso dari daging tikus. Udah, Tan. Udah aku kasih tahu orang-orang bahwa bakso si Beb bakso daging tikus. Tapi orang-orang malah nggak percaya. Gimana dong? Termasuk Rizka ya. Nggak percaya juga dia. Aku ajak makan bakso mu barusan. Dia malah nggak mau. Dia malah ketagihan bakso si Beb yang jual. Hei, kalau kamu mau kasih tahu orang-orang bahwa bakso si Beb itu mengandung daging tikus, kamu makan bakso di tempatku setiap hari gratis tanpa bayar. Tapi syaratnya, kamu harus kasih tahu orang-orang bahwa bakso si Beb itu dibuat dari daging tikus. Tapi, Tan. Benar nggak nih? Kalau bakso si Beb dibuat dari daging tikus. Jangan fitnah dah. Ntar kita berdosa lagi. Woy, Pandu. Kamu dengarin. Masa aku bohong sama kalian? Nggak mungkinlah aku bohong sama kalian. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kalau si Beb buat bakso dari daging tikus. Aku kasih tahu kalian agar kalian itu nggak sakit. Nggak sakit gara-gara makan baksonya dia. Bukannya aku fitnah. Tegah banget ya, si Beb. Jual bakso dari daging tikus. Cari untung dia. Aduh, dia bilang sama aku. Daging kambing, daging sapi, daging lembu, dan daging halal katanya. Ternyata apa? Dia jual bakso dari daging tikus. Awas saja nanti. Aku akan kasih tahu semua warga sini. Agar nggak ada lagi orang yang beli bakso dia. Kamu tenang, Tan. Nah, gitu dong. Kamu harus percaya sama aku. Ya, kita harus bantu orang lain agar mereka nggak makan bakso tikus dia. Yaudah, aku pamit dulu ya. Terima kasih ya. Oke. Akhirnya si Tan percaya sama aku. Dan nanti dia bakal kasih tahu orang-orang bahwa bakso si Beb mengandung bakso tikus. Oh, itu laris manis bakso ku. Habis kau, Beb ya. Kau telah menipu banyak orang. Kamu jual bakso dari daging tikus. Awas saja nanti. Aku akan kasih tahu semua orang dan nanti bakso mu nggak ada yang beli lagi. Pintar juga dia cari untung ya. Cari untung ya. Cari untung di atas penderitaan orang lain. Dia jual bakso tikus. Ntar kalau orang makan, bakso tikus bisa sakit. Pantesan bakso dia, kata Rizka, enak. Ternyata dibuat dari daging tikus. Hmm, teganya dirimu. Awas nanti ya. Awas. Coba kalau aku jumpa sama Rizka. Aku juga harus kasih tahu si Rizka bahwa jangan makan bakso si Beb. Tapi Rizka setiap hari makan baksonya. Hmm, entah apa enak bakso dia. Kan sama juga kayak bakso aku yang jual. Mana Rizka ya? Mudah-mudahan aku jumpa sama dia lah. Aduh. Oh, itu dia. Itu dia kayaknya sih. Iya sih. Nggak mungkin ada cewek lain di sini selain dia tuh. Ah, benar. Rizka! Rizka! Woy, Rizka! Sini dulu. Aku mau ngomong. Woy, sini dulu. Kamu mau kemana, Rizka? Aku mau ke tempat si Beb di training. Mau beli bakso dia. Emang kenapa? Oh ya, kamu hari ini nggak jual bakso. Kok kamu masih di sini sih? Nggak jualan ya? Ya, untuk apa aku jualan? Sedangkan kamu aja beli bakso si Beb. Kamu nggak pernah beli baksoku. Eh, dengar ya. Hati-hati kamu makan bakso si Beb. Karena bakso dia terbuat dari daging tikus. Hati-hati kamu. Aku cuma mau kasih tahu aja. Kalau kamu percaya, ya percaya. Kalau nggak, ya enggak. Apa? Aku nggak salah dengar. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin bang si Beb jual bakso dari daging tikus. Itu nggak mungkin. Di situ udah tertara tulisan halal. Lagian bakso dia enak banget. Rasanya beda daripada bakso yang lain. Udah ya, aku pergi dulu ke training. Mau makan bakso, udah lapar nih. Wah, dibilangin malah dia nggak mau dengar. Dimana sih enak baksonya dia? Aku jadi curiga. Hmm, gimana caranya? Apapun mereka bilang, aku nggak percaya sama sekali. Bakso bang si Beb itu nggak mungkin terbuat dari daging tikus. Itu nggak mungkin. Bang si Beb nggak setega itu. Hmm, itu pasti akal-akalan Sitan. Karena bakso dia sekarang udah nggak laku lagi. Makanya dia fitnah bang si Beb. Kalau bang si Beb jual bakso dari daging tikus. Aku udah yakin itu. Sitan mah jahat banget. Suka fitnah orangnya. Nggak boleh fitnah orang segitu. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Udah aku bilang tadi sama si Pandu. Hah, tukang fitnah. Enak aja fitnah bang si Beb. Bakso bakso. Bakso bakso. Daging sapi ada. Daging lembu ada. Daging apapun ada. Ayo beli beli beli. Bakso bakso. Tinggal sedikit lagi. Beli beli beli. Bakso bakso. Bakso bakso. Enak banget nih. Halo bang Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rizka. Gimana Rizka? Mau beli bakso kah? Iya nih. Aku mau beli bakso. Buatin satu bangkok ya. Iya, iya. Baiklah. Makan di sini kah? Iya dong. Aku makan di sini. Oke Rizka. Tunggu sebentar ya. Kamu duduk aja dulu. Ini aku buat pedas atau sedang? Iya. Pedas aja. Yang pedas ya. Yang enak. Pokoknya yang mantap. Oke, oke. Tunggu sebentar ya. Aku bikin dulu. Aku pakai daging sapi aja ya. Karena enak banget nih hari ini. Hmm. Karena bumbu terbaru. Sebentar ya. Nah, ini udah siap. Nah, coba kamu rasa dulu. Pasti enak nih. Daging sapi seger terbaru. Oh iya Bang Beb. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh dong. Ngomong aja. Emangnya mau ngomong apa? Gini loh. Kata orang-orang bakso Bang Si Beb itu dibuat dari daging tikus ya. Iya nggak lah Rizka. Bakso aku ini dijamin halal. Daging asli. Emang siapa yang kasih tau itu? Itu loh. Ada orang yang bilang ke aku. Katanya jangan makan bakso Si Beb. Karena bakso dia terbuat dari daging tikus. Aku sih nggak percaya. Rizka, kamu jangan percaya itu. Aku jual bakso itu daging asli. Aku nggak mau cari uang haram. Selagi ada yang halal, ngapain harus kita cari yang haram? Iya sih Bang Si Beb. Aku lebih percaya sama Bang Si Beb. Yaudah, kamu sekarang makan aja ya. Nggak usah dengar omongan orang. Itu cuma fitnah. Oke, aku jualan lagi ya. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso halal. Bakso benar-benar halal. Bakso halal. Dagingnya halal. Daging segar. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Ayo beli, beli, beli. Murah-murah. Yang nggak cukup duit boleh juga mampir ke sini. Nggak apa-apa. Ayo, ayo. Murah-murah. Bakso, bakso. Oi, oi, oi. Oi Beb. Kamu kalau jual bakso yang benar dong. Kamu jual bakso daging tikus kan? Teman, aku jual bakso halal. Aku nggak pernah pakai daging tikus. Banyak orang yang mengeluh ke aku. Katanya bakso kamu itu terbuat dari daging tikus. Kamu jangan gitulah. Jangan cari untung begitu. Nggak boleh dan nggak baik. Itu kalau kita makan bakso mu itu haram, bukannya halal. Kamu bawa-bawa nama halal. Sedangkan bakso mu terbuat dari daging tikus. Tega kamu nipu orang banyak. Yaudah teman, jangan ribut-ribut. Lebih baik aku buat satu bangkok ke kamu. Kamu rasa sendiri. Daging tikus ataukah daging segar. Ah, nggak mau aku makan bakso mu. Bakso tikus. Eh Rizka, berapa kali aku bilang ke kamu. Kamu masih makan bakso di sini. Kan udah aku bilang. Dia buat bakso itu nggak benar. Dia buat bakso dari daging tikus. Kamu malah makan bakso di tempat dia. Lebih baik kamu makan bakso di tempat sitan. Lebih lezat. Halal. Udahlah Pandu. Kamu jangan fitnah orang sembarangan. Kalau kamu nggak ada duit, bilang aja. Biar aku takdir kamu makan bakso di sini. Kamu rasa sendiri nanti bakso tikus ataukah bakso daging lembu, daging sapi, daging ayam. Yaudah, kamu coba makan dulu. Bang Beb, buatin satu untuk dia. Biar dia coba dulu. Yaudah teman, kamu duduk dulu ya. Aku bikinin satu. Ya Allah, malah orang fitnah aku katanya baksuku dibuat dari daging tikus. Aduh. Nah, sekarang kamu coba dulu ya. Coba kamu makan bakso tikus ataukah bakso daging segar. Di sini asli halal loh. Tuh Pandu, kamu coba aja dulu. Ah, aku nggak berani ah. Takut. Coba makan cepet. Nggak usah takut. Iya teman, kamu nggak usah takut. Coba aja dulu. Yaudah, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Beda banget sama baksonya si Tan. Beneran enak dah. Tuh, dibilangin juga apa. Enak kan? Itu pasti halal. Pasti bisa aku habisin lima mangkok nih. Lezat banget rasanya. Oh, pantesan kamu riska tiap hari makan bakso di sini. Enak woy. Alhamdulillah, kalau baksuku enak. Ntar aku jualan lagi ya. Bakso, bakso. Woy Beb, kamu masih jual bakso tikus di sini ya. Kamu nggak kapok-kapok ya. Cari untung ya. Cari untung. Gara-gara kamu jualan di sini sampai baksuku sepi. Nggak ada pembelinya. Awas ya. Awas kamu. Hah, dasar penjual bakso tikus. Oh, jadi kamu yang fitnah aku, Tan. Tan, jangan fitnah aku, Tan. Rezeki itu udah ada yang atur. Woy, asal kamu tahu. Gara-gara kamu jualan di sini sampai aku mau bangkrut. Hah, parah kamu. Macam cara akan kulakukan agar baksumu itu nggak ada pembelinya lagi. Aku kesel sama kamu. Tan, kamu jangan gitu lah, Tan. Woy, Tan. Ternyata kamu fitnah si Beb ya. Kamu tega ya. Ya, emang kenapa? Masalah buat lo. Ah, aku nyesel percaya sama kamu, Tan. Ternyata kamu fitnah si Beb. Kamu bilang baksu dia terbuat dari daging tikus. Padahal, gara-gara si Beb jual di sini, baksumu sekarang udah sepi. Makanya kamu fitnah dia. Ternyata kamu jahat, Tan. Kamu jahat. Woy, Beb. Awas ya. Kalau kamu masih jual di sini, nanti gerobakmu bakal ku bakar. Awas saja nanti. Awas. Pokoknya ingat itu. Aku tetap kasih tahu orang-orang bahwa baksumu mengandung daging tikus. Udah, aku pamit. Waduh, si Tan jahat banget. Beb, aku minta maaf ya. Aku udah nuduh kamu jual bakso daging tikus. Padahal, si Tan itu bohongin aku. Aku dikasih tahu si Tan loh. Katanya, kasih tahu orang-orang semua bahwa baksumu terbuat dari daging tikus. Makanya aku udah kasih tahu orang-orang. Bang, ternyata si Tan fitnah. Aku minta maaf ya. Iya, Pandu ya. Gak masalah. Bang Beb. Bang Beb. Iya, Rizka ya. Ada apa? Hei, Bang Beb. Bang Beb, sabar aja ya. Kami akan selalu mendukung Bang Si Beb. Dan kami akan selalu makan baksonya Bang Si Beb. Rizka, aku minta maaf juga ya sama kamu. Aku udah salah. Tuh, Pandu. Kamu percaya banget sama si Tan. Si Tan itu emang fitnah. Aku udah tahu. Karena bakso dia udah gak laku lagi. Makanya dia fitnah Bang Si Beb. Agar bakso di tempat Bang Si Beb gak laku. Biar laku baksonya dia. Aku udah tahu itu. Kamu gampang banget percaya sama orang. Ya, kan aku udah minta maaf. Aku gak tahu. Kalau aku tahu dia fitnah, gak mungkin aku melakukan itu. Bang Beb, berapa duitnya? Tadi aku udah makan bakso. Nih duitnya ambil. Udah, kamu gak usah bayar. Ya, makasih ya. Yaudah, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok-besok datang lagi ya. Ya Allah, ternyata ada orang yang fitnah aku. Pentesan. Dari tadi orang datang katanya bakso aku mengandung bakso tikus. Aku gak tahu siapa yang fitnah. Ternyata yang fitnah selama ini si Tan. Aduh. Udah Bang Beb. Gak usah memikirkan itu lagi. Udah lah, santai aja. Yang penting bakso di sini halal. Ini duitnya ya, Mbak Siwet ya. Aku pulang dulu. Besok aku datang lagi beli bakso di sini. Pokoknya Bang Beb santai aja ya. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rizka. Ya Allah, ya Allah. Ya udahlah, tutup dulu. Lagian bakso pun udah habis. Besok aku jual pagi-pagi aja. Mudah-mudahan gak ada lagi orang yang fitnah aku. Karena di sini aku cari uang halal. Dan aku gak mau cari uang haram. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Bagi kalian yang belum like-like dulu. Bagi kalian yang belum komen, komen dulu ya. Ntar kita sambung lagi part kedua. Kalau kalian minta part kedua. Pokoknya kalian share ya. Kalau Rami penonton, bakal kita sambung part kedua. Yaudah ya, bye-bye. Bye. Bye.